Ecing Gondok Ecing Gondok kering dianyam dengan alat seadanya seperti pisau, kunting dan lainnya. Mempekerjakan ibu-ibu di sekitar perumahan, Tisnawati mampu memproduksi tiga karya setiap hari jam. Jadi kita dari satu pohon itu paling kita ambil tiga atau empat yang udah tua, kemudian kita ambil batangnya, kita jemur. Kadang kita jemur, kalau lagi musim panas kita jemur sampai 4-5 hari, kadang seminggu. Tapi kalau kita pakai mesin pengering, kita hanya menggunakan tiga hari. Untuk memanjang hasil-hasil karyanya, Tisna pun mendidikan geleri bersama 12 pengarajin lain yang aktif berproduksi. Geleri yang berada di Bukit Ayulustari Blok B1 No. 8, Mangsang, Seibeduk ini tampil dengan nama Isna Puring. Misi lain dari Isna Puring adalah untuk mencintai alam seperti menggunakan kelajiran Ecing Gondok, sebagai alternatif mengurangi pemakaian plastik dan tentunya lebih estetik. Hasil karya ini dipasarkan melalui bazar di berbagai acara serta di media online, dengan harga bervariasi mulai dari 250 ribu rupiah. Mengejutkan, karena hasil karyanya mampu diekspor ke Malaysia, Singapura, Jepang, hingga Amerika. Dari Batam, Alfie Aracid Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!